Halo semuanya, selamat datang kembali bersama aku Ipana dan Jimin Simira, saya ingin Mr. Mayday dan kita kali ini akan membahas kendaraan baru dan tips last hit untuk kendaraan-kendaraan baru yang baru kita dapatkan di akun teman kita yaitu Mizori-chan, terima kasih banyak Mizori-chan sudah memberikan kesempatan aku untuk meminjam akunnya karena beberapa subscriber yang baik-baik juga membiarkan aku untuk review kendaraan dan juga senjata-senjata epic lainnya Thank you Mizori-chan, seorangnya Thank you ya Mizori-chan and let's go, kita ke videonya Halo guys, selamat datang di lapakuda.com Toko top up terpercaya, murah dan sangat terjangkau teman-teman Oke, kalian untuk top up caranya cukup mudah, cukup kalian klik price list di kolom atas Kemudian disini akan muncul banyak-banyak list game teman-teman Contohnya aku klik metal slug Dan nanti akan muncul harga-harganya teman-teman Oke, kita langsung klik ke beli Masukkan user ID kalian, server kalian dimana Masukkan kode promo Kode promo adalah Mayday Kalian bakal dapat diskon up to 1,5% teman-teman Oke, so jangan lupa top up di lapakuda.com Oke guys, disini aku akan bahas dulu drill slug Nanti kemudian si Jimin akan membahas ya Sonic Alpaca ya teman-teman Yaitu Unta atau Domba Putih ya teman-teman Oke Yang pertama drill slug dulu ya teman-teman ya Yang ini skill pertama dia juga Menembakkan 5 drill ke arah tertentu Lalu menarik kembali teman-teman Membuat beberapa kali damage area sebesar 100 attack dash Di ke arah target setelah meskil berakhir Jika menai target membuat damage sebesar 500% Attack dan juga knock up teman-teman Oke Disini dia bakal manjang dulu ya teman-teman ya Manjang abis itu Jika mengenai target dia membuat damage sebesar 500% Dan attack knock up teman-teman Oke Jadi setelah manjang dia bakal maju terus ngebor teman-teman Seperti itu guys Oke skill keduanya ya teman-teman Arcquake lead Jatuh dengan cepat setelah diangkat Makin damage area sebesar 1600% attack ke arah unit dalam area Dan menyebabkan seismic wave di dalam tanah Makin damage sebesar 480 attack Dan terbang selama 1 detik Alright 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 Ini 1600% attack ya teman-teman Damage ya Gila juga ya Kalau misalnya kita bandingin dengan tank ya guys ya Coba aku cek dulu Peluru ketiga dia ini kita cek Yang ketiganya Oke untuk tank ini 600% attack ya untuk satu peluru ya teman-teman Berarti kalau tiga peluru dia bisa kurang lebih itu adalah 2800 peluru ya Tapi dengan syarat tiga-tiganya kena teman-teman Jadi kalau misalnya kalian pakai drill slug Ini gak perlu kalian pakai Tiga kali skill dulu teman-teman Dia langsung auto 1600% cuy Gede juga sih Jadi intinya Kalau kalian pvp Kalian harus ngenain skill ini di depan bossnya teman-teman Harus deket-deketan banget sama bossnya teman-teman ya Kurang lebih seperti itu sebelum kalian adu retri sama tank Karena jika kalian adu retri sama tank telus telat Ya kemungkinan tank yang bakal menang teman-teman Tapi kalau ini kena duluan cuy Wah ini gokil sih Oke kita baca dulu pasifnya ya teman-teman Setiap kali drill assault mengenai unit musuh Hal latihan memasuki status high speed rotation 4,5 detik Kalau nyebabkan damage ada sekitar 60% ke atas speed sekitar ya teman-teman ya Oke jadi ini adalah status dari ngebornya si drill slug ini teman-teman ya Ketika dia dapet pasifnya Pas dia manjang Itu terus kemudian kan dia jadi pendek Ada status ngebornya juga teman-teman Nah disitulah ini pasifnya bakal nyala teman-teman Oke Oke kemudian view me strike Khusus arena utama saja ya teman-teman ya Arena utama itu yang Atribut ignore death disurut 1 di belakang kendaraan meningkat 10% Setiap 10 detik hero bertahan Atribut ignore death akan meningkat 5% Maksimal hingga 5 lapis teman-teman Jadi seperti itu guys Jadi kalau ada di atribut ignore death di hero disurut belakang kendaraan dia bakal meningkat 10% Jadi ketika dia ini berarti harus di depan ya teman-temannya si kendaraan ini cuy Jadi kurang lebih seperti itu guys ya Oke sekarang kita bakal coba Apakah kelas hit pakai drill slug ini efektif di pvp Let's go guys ya Kita coba bersama-sama Oke guys karena ini akun subscriber Jadi aku gak berani untuk matching dulu Karena kita baru latihan ya teman-teman ya Hei jimmy jangan ganggu seperti itu Ini lagi tutorial let's go kita latihan dulu lah Cinca cinca eyes Wancana bagus dia ya guys ya Alright jimmy doakan aku let's go Jadi begini guys tutorialnya guys ya let's go Board dulu panjang Coba ikan timing Ya gitu ya teman-teman ya Ini harus pinter-pinteran ngebaca darah Boss ya sih teman-teman guys ya Tidak kayak tank guys Jadi setengah darah atau setempat darah itu bisa langsung digas aja nih Seperti ini kurang lebih guys ya Anjong asyo jimmy disini Jimin mau bahas sonic alpaca Terima kasih ipankun Udah biarin jimmy main di komputer ipankun ya Hei ya ya sama-sama Oke let's go Yang pertama ada free burn wave Teman-teman skill dari kendaraan baju Kendaraan kita yang baru ini ya teman-teman ya Jimin suka bernyanyi Seperti unta putih ini ya teman-teman ya Melompati mengikuti irama Mengasihkan ultrasonic wave cepat Menggibang damage sebesar 210 attack ke unit musuh Di sekitar setiap 0,5 detik Oke ini skill pertama dia berdansa teman-teman Jimin suka joget dan berdansa ya Oh teman-teman suka ya Bisa ya Ayo nanti menari bersama Jimin ya Kemudian buzz bomber teman-teman Kedua ini skill 2 nya ya teman-teman ya Ultinya ya Memanggil dukungan summon 7 deep bomber Di atas kepala yang akan meledak saat jatuh Dan menggibang damage sebesar 430 attack Teman-teman Duka unit musuh di sekitarnya ya Teman-teman kita bakal kena kepala guys Sakit banget guys Oke ini pasifnya ya teman-teman ya Restless teman-teman Setiap kali buzz bomber Cincah Mengenai target Mengurangi CD free brain wave sebesar 1 detik Teman-teman Oh ini debak Cincah Gwencana Jadi misalnya Ketika bernyanyi Sambil dikombinisikan dengan Speaker yang jatuh dari langit ya Cincah Debak Ini bakal mengurangi Wavenya selama 1 detik Teman-teman semua Wah epic ya teman-teman ya Ini khusus arena utama Ini khusus di arena yang main bersama Tim kalian ya NPC ya Yang otomatis itu Damage hero pada grid ke 1 Pada Garis yang sama akan Mengendangan kendaraan meningkat 5% Selama 15 detik teman-teman Jadi yang di depan itu bakal Dikasih buff sama si Sonic boob ya teman-teman ya Yang pada grid ke 1 Pada garis yang sama teman-teman Yang ke atas gak sih Oh berarti ini grid yang 1 Dengan kendaraan berarti atas bawah Berarti teman-teman ya Yang karakter yang berada di atas Dan kendaraannya di bawah Grid yang sama Garis lurus ya teman-teman ya Kurang lebih seperti itu Oke nanti untuk tes last hitnya Akan dicoba sama Ipan Kun ya teman-teman ya Oke Jimin nanti pergi dulu Oke Oke thank you Jimin Udah ngebacain ya Kita bakal ganti kendaraan dulu ya teman-teman Let's go Kita ganti si Unta putih teman-teman Nah ini deh Let's go guys Kita cek And Eh salah Bukan 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 Kita latihan aja dulu teman-teman ya Ini akun orang guys Kalo Coba-coba pake akun orang Ipan Kun tidak berani ya Aduh Bener seperti itu Eh ya betul sekali Ipan Kun Cincang Bencana Robo-robo-robo-robo-robo-robo Jadi seperti itu guys last hitnya ya Kurang lebih ya Ternyata ini bukan damage per Apa damage Burst by one hit teman-teman Tapi Burst by damage teman-teman Kurang lebih seperti itu sih Si unta ini guys ya Oke guys Kali ini aku bakal kasih kesimpulan Untuk dua kendaraan yang baru ini teman-teman ya Ternyata Kedua kendaraan ini sangat cocok Untuk di arena utama Bukan untuk di PvP Atau pertarungan utama teman-teman ya Karena keduanya ini sama-sama menciptakan damage DPS teman-teman Damage per second ya teman-teman Bukan Apa ya Burst damage yang cukup tinggi Seperti tank Ataupun robot ya teman-teman ya Sebenarnya drill slug ini bisa ya teman-teman Untuk kalian coba sebagai Last hit di lordnya teman-teman Tapi ternyata dia lebih cocok di arena guys Kenapa? Karena ketika dia ke bawah ini guys Dia bakal nyiptain arena dan Sonic wave ya teman-teman ya Seismic wave lebih tepatnya Jadi kayak arena untuk damage musuh sih Lebih tepatnya Jadi kalau untuk 1 round 1 Untuk rebutan lord Ini agak kurang teman-teman Meskipun damage dia 1600 Sebenarnya guys ya Cuma Kalau dibandingkan dengan tank Itu 3x600 ya teman-teman Tank itu punya 1600 ya guys ya Berarti Kalau misalnya dia dikali 3 Berarti 1800 damage teman-teman Itu beda 200 oleh drill slug teman-teman Otomatis tank akan menang Jika kalian memaksa untuk PVP dan last hit Menggunakan drill slug teman-teman Jadi seperti itu guys ya Arasok? Oke guys kalau gitu Aku dan Jimin pamit dulu teman-teman Sampai jumpa Ketemu di next review Kedua kendaraan ini sangat bagus Untuk arena utama teman-teman Kesimpulan seperti itu Jangan lupa like share dan subscribe Teman-teman Thank you for watching this video Aku Ipan Kun And aku Jimin See you in the And Ipan signing out And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax